Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada Lamin Ilmu Podcast Edisi atau episode ke-11 ini Para pembelajar hukum Kita melihat kedapatan atau kedatangan Tamu yang cukup spesial Bintang tamu yang cukup spesial Kenapa? Karena Karena kita masih di bulan Disnatalis ke-59 Kita masih dalam Tropical Studies X Law Series Hari ini kita akan Membahas mengenai persoalan Mangrove Nah mungkin Mangrove ini Benda apa? Bagaimana situasi Mangrove hari ini? Dan kenapa Mangrove ini menjadi Hal yang penting? Kita akan coba bahas Dengan bintang tamu kita yang Hari ini telah hadir di studio kita Ibu Mirna Savitri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Siapa Ibu Mirna Savitri ini Nanti akan dijelaskan sendiri oleh beliau Karena memang di segmen pertama ini Memang lebih ke arah pengenalan pribadi Ini sebenarnya Bu Mirna ini sebenarnya Orang Kaltim sebetulnya Tetapi Sering keluar masuk Kaltim Dan mungkin tidak berdomismi di Kaltim Karena Tadi informasi awalnya Datang ke sini Ibu ada di mana? Di hotel Oh berarti orang Kaltim yang tinggal di hotel Ini luar biasa Bu Mirna Bisa enggak sedikit Kira-kira Disampaikan bagaimana Perjalanan hidup Bu Mirna Terkait dengan Urusan lingkungan hidup ini Sampai akhirnya Sekarang ada pada Posisi deputi Di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Ini Kok bisa sampai di sini? Pernah sekolah di Belanda juga Lalu kemudian Kalau Apa namanya Dilihat posisinya Memang fokus pada Hukum lingkungan Itu Gimana itu? Ini Panjang ceritanya ya Iya enggak apa-apa Enggak apa-apa Jadi gini Tadi benar Yang disampaikan Di awal Saya memang Dari Kaltim Saya lahir di Samarinda Saya sekolah Dari TK Sampai SMA Di Samarinda TK SD SMP SMA 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 1 SMP 1 SD Muhammadiyah Oke Samarinda berarti ya Dari kecil Dari kecil Dari lahir saya di Samarinda Kemudian selepas SMA Saya mulai merantau Saya pertama kali ke Malang Kita sama Saya bukan merantau Tapi saya dari Malang Jadi saya kuliah di Unibraw Fakultas Hukum Sebenarnya Kakak kelas saya Sebetulnya Secara tidak disengaja Sebetulnya Nanti saya baca sih Oh ini kakak kelas saya berarti Cuman angkatannya agak Agak jauh Saya udah generasi kolonial Iya Jadi Kuliah di Brawijaya Di Fakultas Hukum Nah Ketertarikan pada lingkungan Sebenarnya Waktu itu Berasal dari Ketika mau tugas akhir ya Skripsi Deskripsi kan Ya biasalah Kita akan cari-cari tema Nah waktu itu kan Saya kebetulan juga pengurus Di organisasi Kemahasiswaan Intra dan ekstra Nah kalau masih ingat Satu tokoh hak asasi manusia kita Cak Munir Munir ya Almarhum Betul Saya memang banyak Berinteraksi dengan beliau Oh karena Beliau juga Beliau kan waktu itu kan ketua Senat Mahasiswa Ketua Senat Mahasiswa Dan saya kan juga salah satu pengurus Betul Kalau sekarang ini Badan eksekutif mahasiswa Betul Sekarang badan eksekutif mahasiswa Jadi Beliau sampaikan Coba lah cari sesuatu itu Jangan yang mainstream Ya biasalah Karena Cak Munir kan selalu Menchalanz ya Aktivis yang menchalanz Jangan yang mainstream Aduh saya mikir yang Apa ya Yang gak mainstream Terus teringat Karena dari Kaltim Kan waktu itu ya Waktu itu kan masih Tahun 90 91 Mungkin belum lahir kali Saya masih SD Nah Saya tua banget Saya 91 masih SD 91 itu Terus saya pikir Oh saya dari Kaltim Nah waktu itu kan Kegiatan pemanfaatan Sumber daya alam Dengatim kan lagi Bungnya ya Lagi naiknya Terutama di sektor kehutanan Sektor kehutanan Ya kan banyak sekali Perusahaan-perusahaan Pemegang hak pengusahaan hutan Waktu itu namanya Oke Nah saya kemudian ternarik Saya tuh mau ngeliat Apa sih hubungan dari Terbitnya izin-izin ini Dengan kehidupan masyarakat adat Izin-izin Pengawalan kehutanan Izin kehutanan Dengan kehidupan masyarakat adat Jadi ini kan kombinasi Waktu itu antara hukum adat Dan hukum lingkungan Oke Nah Terus Cak Munir katakan Kalau gitu pembimbing yang tepat Adalah Pak Sodiki Profesor Sodiki Profesor Sodiki Mantan wakil MK Wakil ketua Mahkamah Konstitusi Saya konsultasi dengan beliau Beliau hanya Dua pernyataan Yang saya masih ingat sampai sekarang Pertama pernyataan beliau Pertanyaan beliau adalah Kamu bisa bahasa Inggris? Saya gak bisa banget sebenarnya Mengerti lah kan Masa saya bilang gak bisa kan Ya bisa dikit-dikit Pak Terus yang kedua Silahkan baca buku ini Jadi itu buku judulnya Antropologi of Law Antropologi of Law Antropologi Hukum Karangan Masih ingat ya Buku yang diberikan Masih ingat Saya fotokopi Waktu itu kan susah cari buku ya Kita kan masih Sebuah generasi saya Generasi fotokopian Semua ya fotokopi Betul Jadi saya baca itu Dan kemudian Saya putuskan Saya tertarik Dengan isu ini Dan saya harus Pergi ke lapangan Itu pertama kali Mas Mahendra Saya sebagai orang Kaltim Itu pergi Ke beberapa Kampung-kampung adat Di Hulu Mahakam ya Hulu Mahakam Betul Waktu itu masih Kutai Kartanegara ya Bagian dari Kutai Kartanegara Ya masih Kutai Kartanegara Waktu itu masih belum ada Kutai Barat Sekarang sudah masuk Kutai Barat kan Dan Mahakam Ulu kan sekarang Iya Kutai Barat Dan Mahakam Ulu sekarang Nah Itu pengalaman Pertama saya Dan mengubah Banyak kehidupan saya Jadi disarankan Pak Profesor Sodiki Berdasarkan buku Anthropologic of Law tadi Betul Lalu kemudian berangkat Ke Ke lapangan Bertemu dengan Masyarakat Dan saya tuh merasa Bahasa Jawa itu Nelongso Nelongso Untuk apa ya Ya Gimana ya Merasa kasihan Merasa Empati gitu ya Karena saya Terutama kepada Diri saya Saya merasa Saya orang Kaltim Tapi saya gak banyak Tahu tentang Kaltim Karena saya Praktis kan Saya hanya beredar Di Samarinda Dan sekitarnya saja Betul Gitu loh Saya gak tau Samarinda, Malang Bayangkan saya Lebih tau Malang Daripada saya tau Kaltim Oke Nah Saya disana Melakukan penelitian Bertemu dengan Beberapa warga masyarakat Dan ternyata melihat Problemnya serius ya Gitu loh Problem identitas Yang mulai terganggu Problem Belum lagi kehilangan Lahan dan sumber Daya alam Perubahan hukum Adat Jadi banyak sekali Problem disitu Nah itulah yang Menjadi Titik balik Dari kehidupan saya Sebelumnya Saya kan bagaimanapun juga Meskipun Samarinda Kota kecil Tapi kan tetap kota ya 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 Betul 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 Saya kan orientasinya Jadi orientasi Sebagai anak muda kota kan Jadi kalau masuk Fakultas hukum Ditanya apa sih Cita-citanya Ya mau jadi Notaris Menjadi pengacara Iya gak Bukan begitu ya Nah sampai di tahun 91 tuh Saya masih beri Keinginan Jadi notaris Sekolah lagi Notaris Pulang kampung Buka praktek Dan kayak raya Karena sampai sekarang Memang notaris Penghasilannya Iya kan Pasti anak Fakultas hukum Yang gak kepengen Jadi notaris Jadi begitu Tapi penelitian itu Mengubah banyak hal Pada saya Akhirnya saya Keinginan Saya gak mau lagi Dan jadi notaris Saya mau sekolah Tapi Saya gak sekolah notariat Saya ngambil Antropologi Untuk melanjutkan Buku yang tadi saya baca Antropologi Jadi ketika Ayah saya Waktu itu bertanya Kamu selalu lulus Mau ngapain Saya mau sekolah Tunggu sebentar Berarti penelitian Yang di hulu makam tadi Akhirnya menjadi judul skripsi Dan Lulus dengan Judul skripsi Yang berhubungan dengan Masyarakat hukum adat Dan lingkungan tadi Betul Oh luar biasa Jadi Ayah saya tanya Kamu mau Apa selalu lulus Saya bilang Saya mau sekolah Nah beliau berpikirnya Kan sekolah Ya mungkin notariat Masih seperti cita-cita yang dulu Jadi Ketika saya bilang Saya sekolahnya Mau antropologi Mau S2 antropologi Beliau kaget Seorang apa lagi Ini antropologi Maksudnya Nggak ada bayangan Ini mau apa Tapi ya Sebagai seorang yang demokratis Ya Ya udah Pokoknya yang jelas Kamu punya Komitmen untuk selesai Dan kamu bertanggung jawab Pada pilihan yang kamu buat Oke Saya bilang gitu Dan saya Melanjutkanlah kuliah antropologi Nah itulah Kemudian membawa Banyak perubahan Setelah itu Saya minta dosen saya Bergabung di lembaga penelitian Di UI Menjadi peneliti Sampai 10 tahun disitu Dengan isu antropologi ekologi Antropologi ekologi Oke Antropologi yang berhubungan dengan Dengan lingkungan hidup Betul Nah Kemudian Saya sekolah lagi ke Belanda Nah waktu itu Saya tuh Berpikir Saya sudah Menekuni dunia Antropologi Sebagai peneliti Ikut juga Di dalam gerakan LSM Itu sudah banyak sekali Ya selama 10 tahun Nah ada Ada tawaran Waktu itu Apa namanya Ada nih Kesempatan Untuk sekolah ke Belanda Tapi Hukum Saya sempat berpikir panjang Karena waktu itu Terus terang mas Saya sudah Murtad dari ilmu hukum Karena sudah Kadung masuk ke Antropologi Dan itu Dan itu membuat Apa ya Itu Gimana ya Dari kita belajar hukum Kan kita belajar Benar salah Pasal Pasal Terus kita ketemu Ilmu yang belajar Tentang masyarakat Yang dimana Benar salah itu Sangat relatif Disini kan enggak kan Betul Kalau enggak Terpenuhi unsurnya Atau tidak terpenuhi unsurnya Ya Ya Jadi saya Itu saya benar-benar Sudah murtad 10 tahun Nah kemudian Saya jadi mikir Ternyata kok ada Petawaran S3 Untuk hukum Terus saya Banyak Diskusi dengan Calon Supervisor saya Nah ternyata Di program ini Sebenarnya Menawarkan pendekatan Interdisiplin Jadi hukum Bisa dipelajari Dari berbagai aspek Masuk juga Ilmu sosial Namanya kan Sosio-legal ya Nah saya bilang Oke saya Kalau gitu saya mau Nah disitulah Saya mulai kembali lagi Belajar hukum Di dalam konteks Yang lebih luas Termasuk juga Tetap isunya Tetap isu lingkungan Tetap isunya kehutanan juga Tapi Perspektifnya Sudah lebih luas Nah singkat cerita Saya selesai PhD Saya balik ke Indonesia Saya masih Diberikan amanah Untuk memimpin Satu LSM Oke Sampai dengan 2016 Nah waktu itu Bapak Presiden kan Mendirikan badan Restorasi Gambut Ya Itu terjadi Kenapa badan itu ada Karena ada Kebakaran besar Kalau masih ingat Mungkin Kaltim Gak terlalu tuh Kena ya Kena ya Tapi kan kayak Kalimantan Selatan Kalimantan pun Kalimantan Tengah Selatan, Barat Itu sangat Terdampak Oke Dari kebakaran 2015 itu Nah Dan Bapak Presiden kan Ini harus segera Diambil tindakan-tindakan Extraordinary nih Oke Nah dibentuklah Satu lembaga nonstruktural Namanya Lembaga dan Restorasi Gambut Nah waktu itu Saya diminta Untuk Bersediakah Untuk bergabung Di sini Sebagai deputi Yang mengurusi Ini lembaga pemerintah ya Lembaga pemerintah Mengurusi Edukasi dan sosialisasi Partisipasi dan kemitraan Berhubungan dengan masyarakat lah Oke Ya kembali antropologi lagi Kembali lagi Sesuai dengan bidang Jalan hidup itu kadang-kadang Kita gak pernah Kita gak pernah Tau ya Kita pernah Oh ini sekalinya Dapat tawaran yang kembali Ke masyarakat lagi Cocok ini Sesuai dengan pasiennya Yang memang antropologi Kan begitu Oke Nah jadi Disitulah Dan saya memulailah Fase baru Dalam kehidupan Sebagai pejabat pemerintah Jadi dulu di LSM Suka ngertik-ngertik Pemerintah Sekarang dikasih ujian Bisa gak selesaikan Jadi kalau dilihat Menarik ini Background saya apa sih Ya gado-gado Saya akademisi juga Karena saya juga mengajar gitu ya Kemudian saya juga Di LSM juga Dan sekarang saya adalah Di lembaga pemerintah Lembaga pemerintah Badan restorasi gambut Saat itu namanya Badan restorasi gambut Belum Nah saya lanjutkan Cerita mangrove Badan restorasi gambut itu kan Sesuai dengan perpres Pembentukannya Itu kan selesai di 2020 Oke Nah sebenarnya kami semua Saat itu memikirkan Ya udah selesaikan aja 2020 Kan mandatnya 2020 2016 sampai 2020 Tapi siapapun juga Bahkan di dunia ini Juga orang mengatakan Itu target yang ambisius banget Pemerintah Indonesia Ingin merestorasi 2,6 juta hektare Itu berapa kalinya pulau Bali tuh 34 kalinya pulau Bali ya Gamput rusak itu Hanya dalam waktu 5 tahun Dimana-mana gak ada yang Secara logis gak mungkin Gak Karena kan Memulihkan itu kan berwaktu Belum lagi problem Indonesia itu Sangat kompleks Beda dengan problem di Eropa Beda dengan problem di Jepang Betul Nah karena itu dilihat Memang pekerjaan belum selesai Nah kemudian Bapak Presiden Oke ini diperpanjang Jadi lembaganya ini diperpanjang BRG tadi ya BRG itu diperpanjang Tetapi kemudian Beliau sampaikan Tetapi harus juga mengurus mangrove Oke Nah jadi di akhir 2020 22 Desember 2020 itu Kami kemudian mendapat tambahan tugas baru Untuk mengurus mangrove Termasuk yang ada dekalting Badan Restorasi Gambut Dan mangrove Dan mangrove Oke Nah sebelum ke situ Apa yang menyebabkan Presiden kita Itu sangat concern terhadap urusan gambut dan mangrove ini Kira-kira mungkin para pembelajar hukum Mungkin karena terbiasa dengan hukum Mereka hanya melihat pada Oh gambut ini artinya ini mangrove artinya ini Tapi sebenarnya Kenapa sampai Presiden seperti itu Apa pentingnya gambut dan mangrove ke kehidupan kita Nah ini pertanyaan yang luar biasa Saya suka pertanyaannya Jadi begini Secara sederhana ya Iya secara sederhana Boleh Kenapa sih gambut dan mangrove itu penting Pertama gambut Mungkin di Kalimantan Timur gak terlalu banyak Ada gambut Kalsel, kalteng Kalsel banyak Kalteng banyak Gambut ini salah satu ekosistem lahan basah Sama seperti mangrove juga Oke Nah gambut itu kan punya kemampuan Untuk menyimpan air Karena kan isinya kan Ya namanya lahan basah kan Isinya kandungannya kan air Ini lahan basah betulan ya Bukan lahan basah yang seperti diomongkan orang-orang itu ya Lahan basah beneran ini Lahan basah jadi tempat untuk lahan basah Untuk cari keuntungan gitu bukan? Oh enggak Bener ya Oh bener Biasanya kan Oh itu lahan basah loh Iya betul Ini lahan basah Ini bener-bener basah betul Beneran basah Kandungannya air Baik Jadi itu adalah lahan basah Nah dia punya kemampuan menyimpan air Ya Nah tetapi ketika dia dikeringkan Tentu kan Di dalamnya itu kan terdiri dari Apa sih Kayak begini nih Apa Ranting-ranting Akar gitu ya Akar yang belum terurai sempurna Jadi kalau kita pegang Kalau di Jawa kan mas Kalau pegang tanah kan Padet Padet Ya enggak sih Seperti lempung tanah liat Padet banget tanah di Jawa itu Karena dia Apa apa Pengurahannya sudah sempurna banget Nah kalau di Kalimantan Di sini aja kalau kita pegang tanahnya kan beda Masih berpasir Kan berarti kan di situ ada kandungan-kandungan mineral Dan katak tambangnya Nah kalau yang gambut kalau kita pegang Itu kayak masih ada daun-daun Ada ranting Bahkan ada batang-batang yang besar-besar juga ada Nah itu kan kalau kering Yang namanya ranting batang itu Kalau kering kan mudah terbakar kan Kalau kita bikin api unggun kan selalu Kita pakai kayu Kayu Kita di dapur zaman dulu di desa-desa Pakai kayu baksa Tungku Pakai tungkunya yang Itu kan harus kering kayunya Betul Kalau kayunya basah nggak bisa bikin api Nah sama kayak gini Kalau ini kering Ini dikasih api sedikit Dia sudah mana-mana Orang merokok buang puntung Orang puntung jadi api Oke Nah ketika dia sudah jadi api Apinya tuh nggak di permukaan Apinya tuh di bawah Wow Itu gimana mademinnya coba Kalau apinya di bawah Pemadam kebakaran pun juga bingung ya Iya kan Gitu ya Nah jadi susah dipadamkan Kalau sudah terlanjur terbakar Itu yang terjadi 2015 kemarin Itu yang terjadi 2015 Sebenarnya setiap tahun itu terjadi Tapi yang besar banget Itu yang 2015 Oke Nah kalau dia terbakar kemudian Dia kan Gambut itu kan juga menyimpan karbon ya Gas karbon Nah kalau terbakar kan keluar Oke Jadi kalau kita lihat Asapnya tuh beda Kalau asap orang bakar Sampah Sampah disini Asapnya putih Putih Kalau Lahan gambar terbakar itu agak kekuning-kuningan Oke Dan itu secara kesehatan berbahaya Beracun Oke Beberapa waktu lalu pernah Kota seperti Pontianak Seperti ini kan Dipasang Diberitakan setiap hari Kena kabut Kena apa segala macam Kabut asap Itu berarti ya Itu berarti Nah itu kalau terhirup Itu bahaya banget Paru-paru kita Apalagi kalau anak-anak yang menghirup itu Jadi bisa dibayangkan Dampak lainnya ya Masalahnya itu Bank Dunia pernah buat riset Tahun 2016 itu Tentang berapa sih kerugian ekonomi Indonesia Saat kebakaran terjadi beberapa bulan itu Kerugian ekonomi saja Ternyata dihitung 221 triliun Luar biasa Itu kerugiannya kan Pesawat cancel Gitu-gitu kan Aktivitas ekonomi Di kota juga Terganggu Karena kan orang gak bisa jalan Apa transportasi kan Jarang pandang kan Jarang pandang Kemudian orang yang punya penyakit Ispa misalnya Ya pasti Betul Nah World Bank itu Belum menghitung Dampak kesehatan Karena kan susah dihitung kan Itu baru dampak ekonomi saja Bayangkan Apa dampak kesehatan 10 tahun yang Akan datang misalnya Pada Ya sakitnya sih Enggak sekarang Enggak sekarang Karena kita menghirup Sekarang Ya sama seperti orang merokok Mungkin sehat saja sekarang ya Tapi kita gak tahu Di Kedepannya seperti apa Nah itu gambut Kenapa sih gambut itu penting Terus yang kedua Mangrove Kenapa mangrove itu penting Kan Sudah sering kan Sudah sering kan melihat mangrove ya Beberapa kali saya pernah melihat Beberapa kali saya bilang bakal Bakal Itu kan tempatnya kan selalu di pesisir Di pesisir Nah Ketika itu tidak ada Ya berarti kan Namanya air laut kan Langsung Langsung Terus itu salah satu Jadi Saya beberapa kali ketemu dengan warga masyarakat Mereka selalu bilang Dulu itu kita tuh gak pernah kebanjiran Oh Tapi sekarang Berapa tahun ini Kok sering air itu masuk Kalau pasang Selalu masuk ke dalam rumah Itu kenapa ya Karena gak ada penahan Tiga empat hari yang lalu Kebetulan Kami ini kan Di bulan ini Di bulan Apa September ini Karena disnatalis Unmul Kita bikin semacam Short movie yang berhubungan Dengan itu juga Tiga Seminggu yang lalu Kami berkunjung ke Salah satu pantai Yang ada di wilayah Samboja sana Iya Baru saya lihat Ini Air itu masuk sampai ke Dalam rumah Pemukiman Pemukiman penduduk yang di dekat Pantai situ Salah satunya karena Kalau saya lihat ya Itu lost sudah Langsung tidak ada penahannya lagi Betul Dan itu yang menjadi pentingnya Mangrove Itu baru satu mas Yang lain Kita kan banyak punya pulau-pulau kecil Oke Pulau kecil Banyak sekali Di Kaltim juga banyak sekali Iya kan Bahkan ada beberapa pulau kecil itu Yang letaknya Berhadapan dengan negara Tetangga Oke Kayak di Riau Di Selat Malaka tuh Kan banyak tuh pulau-pulau kecil Oke Ini kaitan nanti dengan Yang mau belajar hukum laut nih Oke Ya Apa namanya Pulau kecil itu banyak Yang isinya tuh Adalah lahan gambut Yang dikelilingi oleh mangrove Oke Gitu Ketika mangrove ini ditebang Itu kan abrasi Tinggi ya Abrasi itu Menghilangkan apa? Teritori Turun soalnya Di bawah permukaan laut Iya Karena Yang disebut dengan pulau adalah Ketika dia pasang Maka Sesuai dengan unclose Ketika dia pasang Dia masih ada Rocknya masih kelihatan Persis Karena saya yang ajar hukum laut Nah Pasti ngomong kan kita kan Bayangkan Bener Bener Ketika Jadi ini hubungan Apa sih hubungan Antara mangrove Dengan persoalan Apa namanya Teritori Teritori negara Ya itu salah satu hubungannya Oke Nah banyak pulau-pulau kita itu Itu lama-kelamaan bisa hilang loh Oke Betul loh Gara-gara mangrovenya Hilang juga Iya karena semakin Di Di Riau itu Abrasi itu Setahun itu Gila-gilaan Bisa diukur ya Abrasi per tahun itu kan bisa diukur ya Bisa diukur Jadi satu daerah itu Setiap tahun Selalu kehilangan daratannya Riau? Iya Nanti satu Di beberapa tempat itu Yang selalu kehilangan daratannya Setiap tahun Berkurang Berkurang Wow Jadi misalnya Kadang itu nih Ini ada rumah Semula Pinggir pantai disini ya Oke Tapi lama-lama pinggir pantainya Maju-maju-maju Kadang-kadang rumahnya Cuma separoh Separohnya di air Separohnya di Di daratan Itu karena abrasi Oke Karena gak ada yang nahan Iya gak ada Iya langsung ya Posisinya Langsung Nah itu Salah satu yang lain Bagi orang yang gak ngerti Wah bagus nih rumahku Di atas Separoh di laut Separoh di ini Kan bahaya juga Kalau lama-lama bisa hilang rumahnya Bisa hanyut rumahnya Jadi kayak yang apa Resort-resort yang di laut Apalagi Fira Tuzila Terapung Ini rumah terapung tuh banyak Iya Oke Itu Nah Itulah pentingnya Keberadaan mangrove Tuh Belum lagi Kalau kita berbicara Soal stok karbon ya Kan mangrove itu kan Termasuk Punya kemampuan Menyimpan karbon juga Makanya kalau kita lihat Pohonnya itu kan hitam ya Oh iya Itu kan Kandungan karbonnya tinggi Nah karbon Kalau bicara soal Dengan perubahan iklim Betul Itu nanti akan dibicarakan Tapi ini kan faktor yang penting Kan kita negara-negara di dunia ini Kan diminta untuk mengendalikan Perubahan iklim Betul Nah salah satunya adalah menjaga Agar stok karbon ini Jangan sampai lepas Nah stok karbon tuh adanya di mana Ada di gambut Ada di pohon-pohonan Yang ada di ekosistem mangrove Nah kalau itu mangrovenya ditebang Misalnya kita gak nyimpan karbon dong Itu kaitan dengan isu lain ya Isu global Jadi kalau kita lihat Masalahnya kemudian Jadi ada masalah Soal pertahanan keamanan negara Ada masalah ekonomi Iya ekonomi Masalah lingkungan global Betul Belum juga masalah-masalah Kehidupan sosial masyarakat ya Yang ada di sekitar situ Yang ada di sekitar situ Jadi masalah itu kompleks Dan itu terjadi di gambut Ataupun di mangrove Itulah Makanya tadi perlu Supaya teman-teman pembelajar hukum ini Ketika menyaksikan Apa sih presiden ini Ngapain sih dia bikin-bikin Badan Restorasi gambut dan mangrove Ternyata setelah kita Diskusikan Wih luar biasa sekali Hilangkan mangrove separuh Hilangkan gambut separuh Selesai Indonesia Kan begitu posisinya Bukan hanya Indonesia Dunia pun juga Pasti akan terdampak Betul Kita tuh sangat Sangat di Apa namanya Diperhatikan oleh dunia ya Dari bagaimana cara kita Mengurus gambut dan mangrove itu Kenapa Karena masa depan Tadi kehidupan Keberlangsungan hidup Benar Manusia di dunia ini Teman-teman hukum lingkungan itu Kalau saya pernah dengar Sering punya filosofi bahwa Kita menyediakan Kita hidup sekarang Tapi kita harus menyediakan juga Lingkungan yang layak Untuk generasi di masa mendatang Jadi itulah kira-kira Latar belakang ya Kenapa Pemerintah merasa perlu Untuk secara Khusus Mengurusi urusan Dua ekosistem ini Benar Karena yang seperti ini Terkadang Luput dari perhatian Terutama teman-teman Pembelajar hukum Mahasiswa kita Posisinya Mereka lebih Lebih tertarik dengan Misalnya PNPT Penanggulangan terorisme Dan begitu Langsung Berhubungan dengan Hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan bencana Dan segala macam ya Tapi BRGM BRG dulunya Dan sekarang BRGM ini Mereka kurang tertarik Ini apa sih Urusan gambut Ternyata Kita memang Perlu Sangat perlu sekali Untuk memperhatikan Hal-hal yang berhubungan Dengan gambut Dan mangrove ini Karena ini akan menjamin Kehidupan kita hari ini Dan akan menjamin Kehidupan kita di Masa mendatang Oke Luar biasa sekali Tapi memang rusak ya Rusak Ya kalau Kalau nggak rusak kan Nggak perlu ada BRGM Kita tuh selalu menganalogikan Kami tuh kayak rumah sakit Rumah sakit Isinya pasiennya mangrove Dan gambut Andaikan itu semua Nggak rusak Ya nggak perlu ada Betul Dan sangat mengancam Keadaannya Untuk hari ini Oh iya Ya karena itu Kemudian Bapak Presiden Meminta Ini diurus serius nih Apalagi ini kan Tinggi permukaan air laut Itu kan terus meningkat Semakin Ya karena Es mencair dan segala macam Wah gitu loh Nah bayangkan Kalau ini terus meningkat Terus kita nggak punya Buffer yang bagus Itu bisa kebayang Kalau Cara instan Naikkan aja Dicor aja Tinggiin lagi Rumahnya Berapa banyak kemampuan kita kan Betul Tetap harus mengandalkan Memang mangrove Sebagai penting Nah kemarin Saya baru kembali Dari Muara Badak Ini bercerita konteks Kaltim sekalian Oke Ini yang membuat Bu Mirna sering bolak-bolak Jakarta Samarinda Jakarta Samarinda Sebenarnya saya di Samarinda Itu lebih banyak Untuk Untuk transit Saya lebih banyaknya Ke desa sebenarnya Oke Pesisir-pesisir Pesisir itu Termasuk yang ada Di Delta Mahakam Itu ya Nah kemarin Saya distribusi Dengan beberapa Nelayan Dan petambak Mereka bilang Bahwa Dalam beberapa Ini ketika mangrove Itu makin Berkurang Maka produksi Mereka juga berkurang Produksi Penanggapan ikan Udang Ikan Ditambak-tambak itu Tapi ketika Di tempat lain Mereka coba Tanam mangrove Ternyata ini meningkat Ya kenapa Karena kan Pohon-pohon itu kan Jadi tempat berlindungnya Ikan Udang Kepiting Nah kalau orang Di kamar Namanya kepiting bakau Kepiting bakau itu enak banget Dan itu ekspor loh mas Ya 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 Dan itu disebut dengan Produk organik Karena nyaris tanpa ada Pakan Ya karena dia tinggal disitu Makan organik dari Yang ada di Nah itu Disediakan juga Karena ada Pohon-pohonan Mangrove itu ya Jadi tempat bertenur Berlindung Kemudian juga ada Pelangton-pelangton Di sekitar situ Gitu loh Jadi ekonomi Kemudian juga Jadi terbantu Gitu loh Itu kebayangkan Kanal Tim Sebagai daerah Eksportir udang Organik Dunia Gitu loh Itu bisa terjadi Karena menjaga mangrovenya Oke 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 Jadi mangrove ini juga Berhubungan dengan Soal ekonomi juga Pasti Iya berhubungan Kan begitu posisinya Karena Semakin Baik mangrove Maka Para nelayan Yang tadi Ketika dia Mangrove itu mulai berkurang Penghasilan dia juga berkurang Karena produk Tambahnya dia Atau produk nelayanya Dia juga berkurang Ketika mangrove ini ada Sehingga menjadi lebih Banyak Produk yang dia bisa Dapatkan dari situ ya Mangrove itu ya Itu saya Kemarin mereka memberikan Testimoni Di Muara Badak Betul Itu baru satu Muara Badak ya kan Betul Bayangkan kalau Nah Kalau itu semua Melakukan kegiatan Yang sama Gitu ya Sama-sama Kita Kombinasikan lah Antara tambah Dengan mangrove Kadang-kadang gini Banyak orang tuh Salah mengerti Tambah dengan mangrove Oke Menganggap bahwa Nanti kalau ada Rehabilitasi mangrove Semua ditanamin Sama mangrove nih Tambahnya nanti Jadi hilang gitu kan Ya enggak lah Pemerintah kan juga sadar Tambahnya hilang ini Karena berkurang gitu Maksudnya Artinya nanti Bakal ditanami semua Bakal diuruk Ditanami semua Sama mangrove Jadi itu yang sering muncul Jadi kan khawatir Oke Nanti kita kehilangan Sumber penghidupan kita Tidak Pemerintah tuh Sangat memperhatikan Yang namanya Sumber kehidupan Masyarakat itu Apalagi sekarang Situasi pandemi ini Ya ekonomi kita Makin Sulit lah ya Nah karena itu kan Kami juga Di dalam perlaksanaan Rehabilitasi mangrove ini Diminta untuk Melakukannya dengan Cara padat karya Diserahkan kepada Masyarakat Jadi kalau orang tanya Rehabilitasi mangrove ini Dikerjakan siapa Dikerjakan masyarakat Dan itu perintahnya Ditulis dalam Peraturan presidennya Jadi eksplisit itu BRG ini bekerja Merehabilitasi mangrove Bersama dengan masyarakat Melalui kelompok-kelompok Masyarakat Yang melakukan Kegiatan penanamannya Termasuk juga Menyediakan semua Peralatannya Itu dilakukan oleh Kelompok masyarakat Dan mereka mendapatkan Pembayaran langsung Ke rekening mereka Atas Kegiatan yang mereka lakukan Atas kegiatan yang mereka lakukan Itu kan untuk Mengantisipasi banyak lah Kita dengarkan potongan Asa-asa ini-sini Segala macam Ya lahan basah tadi itu Nah ini kaitannya Dengan lahan basah tadi Jadi ini salah Ini proyek pemerintah nih Uangnya pasti besar ini Betul Ya kan Sejak zaman dulu kan Selalu begitu Proyek pemerintah Beras bulok Wah ambil potong sana-potong sini Nah itu kan sudah disadari Nah makanya Salah satu caranya adalah Mentransfernya langsung Ke rekening masyarakat Oke Itu upaya yang dilakukan Ya Artinya ini kan Didasari satu niat baik ya Bahwa masyarakat Betul-betul merasakan manfaatnya Ya saya tahu Di dalam praktek Ada aja lah Yang macam-macam Itu kan pasti ada Ya mungkin Semuanya bisa Betul Tapi supaya Semua teman-teman Juga mengerti Latar belakangnya Kenapa sih harus Dengan padat karya itu Oke Ya karena tadi Kita gak ingin Pertama Tidak ingin proyek lingkungan Dengan kegiatan ekonomi itu Dihadapkan Enggak Kita mengingin ini semua bisa berjalan bersama Yang kedua ini situasi COVID Dimana pemulihan ekonomi nasional itu kan jadi penting Menjadi penting Prioritas juga Prioritas Jadi karena itu padat karya adalah salah satu pilihan Oke karena Manfaatnya kan langsung dirasakan oleh Nah kalau masyarakat itu mendapat tambahan cash Dari dia bekerja menanam mangrove Dia kan akan menggunakan untuk beli beras Untuk beli Pakaian Itu kan ekonomi Jalan Jalan ekonomi Yang jual beras dapat duit Yang jual baju juga Ya betul Itu cara menjalankan ekonomi itu begitu Oke 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 Dan secara Ekonomi pun di masa depan ketika dia menanam mangrove Dia akan menuhai hasilnya di masa depan Nah betul Itu masih belum nanti Tapi ini masih panjang ya Soal tadi yang disebut dengan karbon Karbon trading itu Ya jadi kalau itu kan sekarang orang juga sudah bisa menghitung kan Kandungan karbon Kalau pohonnya diameternya sekian Itu berapa sih Itu teman-teman kehutanan Saya pernah mengikuti sebuah seminar begitu Kebetulan dilakukan akan disini Tentang karbon trade ini Karena saya penasaran saya lihat Luar biasa sekali Dari satu pohon itu bisa dihitung Itu bisa dikenakan ke individu juga Nah jadi kalau dia punya sekian pohon yang dia pelihara Gitu kan Nah yang nanti kan emitter yang ada kan bisa membayar Jadi ada income lain juga Di samping juga Tadi income yang ada sekarang Kalau dia udang-udang Kepiting-kepiting gitu kan Jadi dia dapat dari sumber daya alam yang ada sekarang Ditambah dengan jasa lingkungan Oh namanya jasa lingkungan Iya namanya jasa lingkungan Bungin lah Sudah berjalan program ini Gambut sejak 2016 Dan 2020-2021 ini berjalan untuk Mangrove juga Gambut dan Mangrove Challengenya di lapangan? Oh banyak Pertama Challengenya pertama itu adalah soal Keterbatasan informasi yang didapat oleh masyarakat Sehingga yang berada dari itu adalah Persepsi-persepsi yang Belum betul-betul Salah satunya itu Hilang lahan Tambah kuning Oh nanti Nah itu yang Makanya kami terus Edukasi Edukasi Ngunjungin masyarakat gitu ya Kemudian yang kedua juga Ya bagaimanapun juga Selalu ada orang-orang yang kreatif Dalam tanda petik ya Jadi kan Memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat Itu tuh ada gitu Itu terjadi Jadi jangan pikir Itu kan juga bagian dari antropologi Betul Apa Bagian situasi antropologi juga kan Jadi jangan dipikir kami gak tau ya Kami tau loh Ada yang main-main itu Tangkap aja bu Selesaikan Nah jadi gitu Itu juga salah satunya Kemudian Yang ketiga itu Ini juga soal Apa kita kan Ingin menanam Tapi kan seringkali Ketersediaan bibit kan Belum tentu pas waktunya Kan Mangrove itu kan juga Ada waktu-waktunya tertentu Wah betul-betul Ini pembibitan Ini benda hidup ini ya Bukan sesuatu yang Bukan sesuatu yang Dicetak langsung jadi gitu kan Kan ada waktunya Dia Apa namanya Menghasilkan bibit Apa namanya Bibit Dan peni dan lain-lain Mau menanam Satu juta mangrove Bibitnya gak ada Atau mau ditanam kan Jadi kan Itu semua harus Dicocokkan semua Betul-betul Jadi makanya kenapa Banyak yang nanya Kok gak Kok sampai sekarang Progresnya masih sekian Ya karena kami harus Menata ini dulu Yang sebelumnya gak ada Ya iya kan Jadi kan harus Oh iya Di sini seberapa siap Kan itu kan harus dibuat Perencanaan yang tepat Termasuk juga lokasi yang tepat Gitu kan Nah kalau ditanamnya Di pinggir pantai Langsung kena ini Habis nanti kan Kan berarti kan harus Ada asesmen dulu Betul-betul Plus kemudian juga Ini yang paling ini nih Yang juga berkata Dengan teman-teman hukum Pada kenyataannya Kan lahan itu kan Secara di yuri Dan secara de facto Itu kan penguasanya beda Oke Ya Bisa dipahami Oke Ini punya siapa Ini punya siapa Kan begitu Betul Nah misalnya nih Banyak yang di kawasan hutan Secara di yuri Itu kan bukan Tidak bisa dimiliki oleh siapa Negara Negara kan Kawasan hutan negara Yang memiliki negara Betul Tapi kenyataannya disitu Ada kegiatan Pertambangan Ya Ada tambak banyak gitu kan Dan itu dalam Kalau kita tanya masyarakat Masyarakat bilang itu ada yang punya Waduh Gitu loh Nah Ini kan harus diselesaikan Oke Dan untuk menyelesaikan itu Harus dialog dulu Harus Gampang 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 Karena mereka sudah lama disitu Saya sudah lama disini Investasi sudah banyak Ratusan juta Ini kok tiba-tiba datang pemerintah Mau main geser-geser aja Walaupun pemerintah bilang Ini tanah saya Betul Ini dibawah penguasaan negara Kok bisa Itu jadi gimana Itu lihat tuh Masalah hukum kan Judul skripsi ini Untuk yang menonton Nah Silahkan Bagi yang mau nonton ini Dapet judul skripsi Sudah ini Iya Jadi itu Itu yang harus diselesaikan Makanya kami banyak Bertemu dengan kelompok-kelompok Petambak Dan lain-lain Itu Berdialog Termasuk yang kemarin dilakukan ya Betul Berapa hari ini dilakukan Berapa hari ini juga dilakukan Untuk itu Karena kan gini loh Kan kita gak bisa Kacamata kuda juga ya Betul Oke memang aturannya ada Aturannya jelas gitu ya Tapi kan ada situasi-situasi tertentu Yang juga ada dampak lanjutannya juga kan Nah itu yang harus betul-betul sangat hati-hati Jadi kami juga menerapkan juga prinsip kehati-hatian untuk itu Iya Intinya kan kita tidak ingin rehabilitasi mangrove ini Membuat situasi menjadi Malah berburu keadaan Malah menimbulkan konflik antara masyarakat dengan negara Betul Jadi itu salah satu masalah yang di mangrove cukup banyak ditemukan ya Di lokasi kerja kami Pikiran orang-orang Ini bibiknya tinggal tanam beres Ini urusan menanam Itu bukan urusan sekedar menanam Menanam di lahan siapa Nah Itu yang menjadi persoalan Jadi selain challenge-nya Selain soal edukasi Selain pemahaman dari masyarakat Juga ada ternyata Masalah yang berhubungan dengan kepemilikan lahan Penguasaan lahan dan segala macam Itu proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan juga Konflik agraria seperti itu Nah masuklah isu agraria disitu Masalahnya kalau itu hanya sepeta tidak masalah Terkadang itu Ini satu Aduh Nekaran Dan ratusan hektare Bisa dibayangkan Tapi di dalam situasi seperti itu kan Diantisipasi ya Artinya langkah-langkah untuk melakukan itu Kontinus ya Terus dicara dengan ya Jadi terus artinya gini nih Kami tidak berpretensi bahwa kami punya satu resep talk chair untuk ini Oke Enggak Karena situasi itu sangat Berbeda Berbeda di setiap tempat itu gitu loh Jadi kami terus memperbaiki Apa namanya Pendekatan-pendekatan yang kami lakukan Makanya kan terus ngobrol dengan banyak pihak Berdialog gitu kan Di beberapa tempat ada yang sudah berinisiatif bagus gitu ya Nah itu kami akui Kami rekognisi Kalau yang sudah bagus ya silahkan dikembangkan gitu ya Nah kalau yang belum ya kita pikirkan bagaimana caranya Ini juga yang menyebabkan bahwa BRGM juga berkoordinat Berarti bekerja sama dengan pihak universitas seperti kami Iya betul Oke Intinya gini Mas Mahendra Ini kerjaan besar Iya Gak mungkin hanya dikerjakan BRGM itu gak mungkin Itu kami sangat sadar Jadi karena itu kami tuh sangat terbuka Pada semua kolaborasi Asalkan kolaborasinya bersifat positif ya Iya Yang mendukung rehabilitasi mangrove itu sendiri Betul Termasuk juga dengan perguruan tinggi Nah ada beberapa nilai strategis perguruan tinggi ya Yang menurut kami penting untuk dipertahankan dan dilanjutkan Yang pertama kita tahu kan perguruan tinggi itu kan tempatnya orang pinter ya Seharusnya Seharusnya Ya kan Banyak risetnya dan lain-lain Cuman mohon maaf nih Kadang-kadang risetnya gak nyambung dengan kebutuhan Menghabiskan proyek aja Ya kan Ada dana bantuan 10 juta Yang terpikir apa di kepalanya ya itu sudah Kan emang ya kata orang Jawa ya Entah berguna apa enggak Atau ujungnya hanya masuk perpustakaan yang penting 10 juta masuk Betul Jadi karena itu kan gimana nih riset ini menjawab Ikut membantu menjawab masalah Permasalahan yang ada di masyarakat Betul Nah kami dalam konteks ini kami menyediakan diri sebagai pihak yang menceritakan masalahnya itu apa sih Berbagi masalah Ya sekaligus juga nih teman curhat Jadi kalau kayak saya sekarang ini Mungkin kalau ditonton oleh teman-teman Mungkin teman-teman jadi punya ide kan Oh saya bisa nih ngambil riset Kayak tadi kan Ngambil riset itu harus ini Itu kan karena saya bercerita Betul Kalau saya gak cerita kan juga Ya gak tau Gak tau gitu kan Jadi kami ikhlas menjalani peran untuk bercerita Apa sih sebenarnya masalah yang ada di Terjadi di masyarakat Yang kedua kami juga berkenan untuk Meng Apa namanya Menginformasikan lokasi itu dimana sih gitu ya Seperti itu Petanya kayak apa Kebutuhannya kayak apa Sehingga riset itu Betul-betul bisa menjawab itu Nah apalagi sekarang kan dengan MBKM kan Iya Itu pada pusing kan Merdeka belajar kampus merdeka Ya sebenarnya Kalau mau dialog Mau diskusi tuh Inisiatifnya jadi luar biasa banget Betul Saya melihat ini Ya memang karena salah satu Tim peneliti yang bekerja sama dengan BRGM ini kan Dari fakultas hukum Iya Dan saya beberapa kali Diskusi dengan beliau Oh ternyata seperti ini Situasi yang dibutuhkan oleh teman-teman BRGM Makanya kemudian lintas disiplin Ada teman-teman dari pertanian Ada dari perikanan Betul Ada juga dari kehutanan Dan segala macam Nah ini sudah yang disebut dengan kampus merdeka That's it Ini yang disebut dengan merdeka belajar Itulah Yang terlibat bukan hanya teman-teman dosa Tapi juga teman-teman mahasiswa Iya Dan dia dekat dengan kebutuhan masyarakat Betul Yang pada ujungnya adalah Dia juga sinergis antara pemerintah Perguruan tinggi Lalu kemudian masyarakat Betul Tinggal nanti ditambah dua Kalau kita pakai konsep pentahelik ya Media dan dunia industri Betul Kan begitu Nah kami menyediakan Menjalani peran untuk menghubungkan itu di fase awal ini Oke Kenapa? Karena kami melihat bahwa Yang kami ini kan gak akan lama gitu loh bekerja Yang permanen itu kan perguruan tinggi Yang permanen itu di Kaltim itu unmul Bukan BRGM Karena BRGM kan terbasis peraturan presiden Ketika itu selesai ya habis Iya gitu loh Nah karena itu kami sekarang ini benar-benar nih Minta kepada Pemda Kepada perguruan tinggi Kepada LSM Sebagai stakeholders yang permanen di daerah Kita rancang bersama Dan kemudian lanjutkan Seperti misalnya program yang kita Yang ke daerah itu Sekarang ke daerah itu Kami berharap nanti desa-desa itu jadi dampingan Dampingan dari perguruan tinggi gitu loh Dimana Desennya mahasiswanya Melanjutkan program ini Betul Oke Itu sudah MBKM sudah Itulah MBKM Gitu loh Kemarin saya juga lihat beberapa mahasiswa ikut ya 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 Terusnya bagus sekali itu Termasuk dengan mahasiswa hukum nih Iya ya ya Kan Kalau gak salah Yang di teman-teman hukum itu Kan nanti akan mendampingi Soal pemberdayaan hukum Masyarakat Betul Untuk penyusunan peraturan desanya Supaya Apa namanya Lahan gambut Ini pemanfaatannya Sorry Lahan gambut Ini pemanfaatannya bisa Nah Banyak orang yang gak Gak ini juga Kenapa sih Apa sih hubungannya antara ini Sama-sama hukum Gitu kan Sudah anggap terlalu jauh Padahal itu hubungannya Apa Hubungannya erat banget Karena gini loh Kita itu nanem Nanem itu kan harus Dipelihara Harus dijaga Yang jaga siapa Masyarakat 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 itu tinggalnya dimana Di desa Iya Nah desa kan punya instrumen Betul Punya kewenangan juga Betul Bisa membuat aturan Yang diberikan undang-undang desa Ada Kuat banget kan Kuat banget Bahkan desa juga punya anggaran Wah luar biasa besar Iya kan Dari pemerintah daerah ada Dari pemerintah pusat ada Gitu loh Banyak kepala desa yang kena juga Gara-gara Kebesaran anggaran Betul Kebesaran anggaran Karena anggarannya kemudian dia gak tau Gak ngerti untuk apa Padahal kalau dia gunakan Untuk kepentingan lingkungan Dalam hal ini adalah mangrove Itu kan sangat bisa Tapi kan dia harus Didampingi nih Benar Supaya gak salah Supaya gak salah Nah itulah peran teman-teman hukum Termasuk peraturan desanya Mengaturkan Ini mangrove Kalau sudah Ini mangrove yang bagus Berarti kita harus lindungi Nah bagaimana perlindungannya Tidak boleh menebang Atau apa Atau apa Itu kan disepakati bersama Bencana tata ruang desa pun juga boleh Tata ruangnya Oke Di sini Perlindungannya Dan di sini boleh Pembibitannya Pembibitannya Gitu loh Nah Itu kan perlu didampingi Nah disitulah peran dari Perguruan tinggi Termasuk ke teman-teman Fakultas hukum Ya sebenarnya begini Bu Mirna Sebagai informasi Kita ini termasuk salah satu yang Karena basis Unmul itu adalah Tropical Studies Maka Fakultas hukum Merespon dengan Sejak lima tahun yang lalu Kita punya mata kuliah ciri khas Hukum Perkebunan dan kehutanan Hukum Pesisir dan kelautan Lalu kemudian Hukum pertambangan Dan hukum Perubahan iklim Nah itu Itu mata kuliah yang kita punya Yang Untuk menyesuaikan dengan Tropical Studies Jadi kalau Lewat di MBI Amin Jelas betul tulisannya Unmul Center of Center for Excellence Tropical Studies Nah itu yang menjadi salah satu Kita Akhirnya punya lima mata kuliah Mata kuliah ciri khas tersebut Nah Dengan Konsep kampus merdeka ini Mata kuliah tadi Gak cuma di dalam kelas Betul Soal peserta Pesisir Oke kita pelajari Lima sampai Delapan Pertemuan di dalam kelas Selebihnya ke desa Selebihnya ke desa Iya Bantu desa ini Untuk menyusun Pengaturan tentang Pesisir yang berhubungan dengan Pangergah Iya Dihitung Pertemuan begitu untuk mendampingi desa Memperkenalkan tentang produk hukum desa Benar Dan lain-lain Udah cek lagi Udah kedapat ikut tujuh Atau dibantu untuk menyusun draftnya jika belum ada Iya draftnya Kayak gitu Itu Luar biasa sekali ternyata Dari perbincangan kita pada siang hari ini Terkait dengan soal gambut atau mangrove Ternyata Implikasinya luar biasa Sampai kemana-mana Dan itu yang membuat Apa Perguruan tinggi Seperti Unmul ini Harus punya peran yang jauh lebih Daripada sekarang ya Karena terus terang Saya sendiri pun juga merasa Kurang Sebagai bagian dari Autokritik untuk Universitas Mula Warman adalah Produk-produk kita Belum menyentuh secara Masif kepada Kebutuhan masyarakat Harus diakui bahwa Beberapa kebutuhan masyarakat Sorry Beberapa kegiatan yang Di Universitas Mula Warman ini Ya masih berbasis Proyek yang Sifatnya tadi Seperti disampaikan Belum menyentuh kepada Kebutuhan Kebutuhan Ya Yang dibutuhkan oleh masyarakat Bisa dilihat dari Berapa sih jumlah inovasi Berapa sih jumlah prototipe Berapa sih jumlah Apa Paten-paten yang Dimiliki oleh Unmul Yang kemudian itu bisa digunakan Diproduksi masal kepada masyarakat Nah salah satunya adalah Bagaimana proyek-proyek Berbasis mangrove Dan berbasis Gambut Kalau ada ya Tapi kan Kita lebih fokus di kaltim Lebih fokus di mangrove Oke 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 Berarti itu yang Kedepannya berarti memang Hal-hal semacam ini Yang memperlu diperbanyak Dan Teman-teman di fakultas Yang ada di Unmul Tidak boleh Kacamata kuda juga Ini ilmu saya Mangrove Perikanan Kamu gak usah ikut Kan begitu Sekarang harus Lintas disiplin Betul Ini urusan saya ini Soal perikanan Kamu gak boleh ikut Ini pertandingan Panah urusan saya ini Kamu ngapain ikut Nah itu yang harus kita Dobrak Supaya tidak menjadi Apa ya Kata dalam tempurung Posisinya Supaya Karena kalau dilihat Dari perbincangan tadi Dari urusan gambut Dan mangrove Sekalinya Implikasinya besar Luar Ini kalau kita bicara Terus menerus Secara ini Bisa sampai 2-3 jam Ini posisinya Yang mana Yang memang menarik Kalau kita bicara Intinya bahwa Para pembelajar hukum Terutama teman-teman Yang mengambil Mata kuliah tadi Yang saya sebutkan Pesisir kelautan Perkebunan Pertambangan Hukum lingkungan Dan segala macam Itu bisa mengerti bahwa Yang kita butuhkan Dan kita pelajari Itu bukan hanya soal Undang-undang lingkungan saja Bukan undang-undang lingkungan saja Tapi bagaimana Ini bisa Berdampak kepada masyarakat Itu yang Menjadi hal yang berpenting Wah luar biasa sekali Saya kira mahasiswa Pasti juga akan Mencinta lah Kalau diajak punya proyek Kayak gitu Saya sih Kalau saya terus terang ya Kalau saya ini kan Hukumnya Hukum yang saya pelajari Hukum perbatasan Otomatis Apakah dia kan juga bisa tuh Otomatis saya ini Sulit untuk tidak Menggunakan metode Sosial legal Karena saya menggunakan Studi saya Studi perbatasan negara Otomatis kan harus melihat Kondisi yang ada di Wilayah perbatasan tersebut Karena perbatasan yang satu Dengan perbatasan yang lain Itu pasti Berbeda Karakteristiknya Berbeda sama dengan Situasi tanah Mangroof Satu tempat dengan tempat yang lain Walaupun sama-sama Tapi mungkin karakteristiknya Beda Misalnya Saya pernah membaca Bimbingan tesis Di Pulau Miang Kutai Timur Itu kan Wilayah yang masih Hukum adatnya juga Masih kuat Nah itu kan Situasi yang cukup menarik Untuk dipelajari Oleh teman-teman Dan Bukan hanya teman-teman Kapolas hukum Tapi juga Tempat-tempat lain Itu luar biasa sekali Pembicaraan kita Mengenai ini Saya Terus terang ini Para pembelajaran hukum Ini Tadi agak dadakan ini ya Begitu ketemu Ada Bu Mirna disini Oke mau gak podcast? Oh mau Alhamdulillah Ini mumpung ada disini nih Jadi kita Kita ambil sebentar Pinjam sebentar Untuk bisa Datang ke Lamin Ilmu Podcast kita Dan ternyata Membawa Banyak informasi Yang nantinya bisa bermanfaat Bagi para pembelajaran hukum Saya ucapkan terima kasih Ya sama-sama Mampir Di Lamin Ilmu Podcast Yang Ini merupakan produk baru Dari Fakultas Hukum Ya mudah-mudahan Ini bisa ditonton Banyak orang Dan bisa membawa pencerahan Dan Membawa nufaat Bagi Kita Yang ada disini Dan juga Yang menonton Karena memang Di usia 18 tahun Fakultas Hukum ini Motonya adalah Terus bergerak Mengedukasi Dan menginspirasi Melalui Tridharma Perguruan Tinggi Nah salah satunya Teman-teman peneliti Sudah mulai seperti itu Nanti Dilanjutkan teman-teman mahasiswa Dan Ia Akan Berkolaborasi Untuk yang lainnya Sekali lagi Saya mau cakap terima kasih Kepada Bu Mirna Saya senang sekali Karena Sebetulnya Yang membuat saya Excited adalah Saya bertemu Dengan kakak kelas saya Ini kalau ditonton Sama teman-teman Brawijaya Itu pasti Wah itu dua orang Alumni Brawijaya Yang mengabdi untuk Kaltim Yang mengabdi untuk Kaltim Dan begitu Ya Saya kira itu Terima kasih Sekali lagi Semoga sukses dengan program BRGM nya Jangan sungkan-sungkan Kalau Apa namanya Perlu Yang diperlukan di Kaltim Kita Fakultas Hukum Siap support Untuk kepentingan Bagaimana Mangrove Gambut Dan Lingkungan yang Baik Di masa mendadak Iya Terima kasih banyak Luar biasa sekali Diskusinya Baik Para pelajar hukum Sekian dan terima kasih Semoga Bisa Bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa